oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Proja Taylor ya di konten video kali ini saya akan membahas tentang High lag timnas Indonesia lag ke 2 melawan Thailand ya memang hasil imbang 2-2 tidak menjadikan timnas Indonesia menjuarai piala AFF di tahun 2020 tapi tidak masalah dari semua itu kita patut mengapresiasi timnas Indonesia karena ya kita sadari bahwa timnas Indonesia banyak umur-umur yang muda dari umur 9 rata-rata umur 22 tahun lah nah jadi untuk itu untuk perkembangan timnas Indonesia itu masih bisa dikatakan perlu waktu lah seperti itu perjuangan timnas Indonesia itu masih panjang karena di tahun 2022 ini banyak turnamen sepak bola jadi kita harus bangun dari kekalahan Piala AFF AFF 2020 ini nanti di bulan Februari insya Allah ada Piala AFF U Under 22 dimana Indonesia adalah juara bertahan seperti itu nah ini adalah kesempatan untuk timnas Indonesia untuk berjuang dan mengevaluasi dari pertandingan sebelumnya supaya lebih baik ke depannya seperti itu nah ayo langsung saja kita lihat Hilex final like kedua Thailand antara Indonesia oke kita langsung saja begitu banyak juga ya penonton dari Indonesia teriak teriak spontan terasi dan pemain senior dari Thailand yang oh ganti berapa ruang yang sangat sangat luar jasa bagaimanapun cara kita sudah berkampu apapun sampai 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 sangat baik nah dia enggak o dia sangat tebak nah ini waduh Indonesia kecalauan guys sehingga skor imbang satu-satu dan ini waduh Indonesia kecil Hai aduh 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 agi maulana berikut agi maulana Indonesia berhasil menyamai skor sehingga skor 2-2 hingga akhirnya ya itu tadi adalah highlight final AFF Suzuki Cup tahun 2020 antara Indonesia komentar dari saya memang babak pertama itu cukup agresif Indonesia mainnya juga bagus dan sehingga mendapatkan goal namun tidak berserang lama kemudian Indonesia kecolongan goal dan kemudian di babak yang di babak sorry kemudian Thailand membalikan skor sehingga skor menjadi 2-1 disini kita bisa lihat bahwa babak pertama intensitas timnas Indonesia itu begitu sangat tinggi ya tapi kenapa ketika di babak kedua kok agak sedikit menurun kalau menurut saya seperti itu ya mungkin itu adalah salah satu strakitagi dari Sintayong ataupun timnas Indonesia ini kelalahan saya juga kurang paham seperti itu tapi jujur perjuangan timnas Indonesia itu saya emang akui patut diapresiasi patut diapresiasi perjuangan timnas Indonesia ini ya untuk kedepannya memang kita harus lebih baik mengurangi kesalahan-kesalahan ya mungkin kalau kita bisa berandai-andai ya mungkin kalau di lag pertama Indonesia permainan seperti ini mungkin beda cerita ketika di lag kedua seperti itu mungkin seperti itu ya mungkin seperti itu tapi ya mau bagaimana lagi yang lalu biarlah berlalu kita harus mengenai mengevaluasi yang pertandingan sebelumnya supaya kedepannya lebih baik seperti itu menurut saya pelatih Sintayong ini wajib untuk dipertahankan soalnya gimana ya perkembangan timnas Indonesia itu walaupun misal ini AFF tahun 2020 ini belum bisa menjuarai tapi ini adalah suatu pencapaian yang sangat hebat untuk timnas Indonesia ya ibaratnya asuman dari Sintayong itu sudah sangat berkembang sangat pesat lah seperti itu Sintayong memilih pemain muda supaya timnas Indonesia itu kedepannya lebih baik seperti itu jadi menurut saya pelatih Sintayong ini harus memang wajib untuk dipertahankan jangan guna ganti pelatih menurut saya seperti itu ya dan kemudian itu tadi adalah penampilan-penampilan timnas Indonesia yang begitu sangat apik dilihat ya menurut saya dari semua pemain lah Alve Andrade Wanggat kemudian ada Egy Maulana Fikri kemudian ada Pratama Arhan Ramai Rumaki ya pokoknya semuanya pemain Indonesia patut kita apresiasi seperti itu ya kita harus memang mengakui kekalaan dari Thailand Thailand ini memang menurut saya permainannya memang sangat bagus apik kompak dia memang melihatkan kesenioritasan pengalaman dari piala AFF tersebut jadi ya memang kita harus mengakui kekalahan tapi kita jangan terlalu memfikirkan kekalahan tersebut kita harus cepat membenahi supaya timnas Indonesia kedepannya itu lebih baik seperti itu ya mungkin cukup sekian itu tadi adalah komentar tentang saya ya kalau jujur kecewa yang memang kecewa tapi saya bangga karena apa perkembangan timnas Indonesia begitu apik dan membuat warga masyarakat warga Indonesia ini pasti bahagia dengan perkembangan Indonesia dari mulai melawan Malaysia ya itu yang paling saya bangga dan pengen salto salto ada Indonesia menang telak atas Malaysia nah itu saya sangat bangga sekali padahal disitu ada media Instagram Malaysia yang sudah menyiapkan meme untuk Indonesia nah malah Indonesia menang besar ya saya juga pernah membuat story WA bahwa kalah nekotokoro Malaysia seperti itu soalnya harga diri men harga diri bukan cuma itu pertandingan melawan Singapura juga cukup tegang tegang dan membuat warga Indonesia itu bangga dengan tim nas Indonesia seperti itu jadi untuk ya kita harus itu lah itu tadi kita harus mengapresiasi tim nas Indonesia bukan hanya pemain pelatih juga seperti itu ya mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf untuk kalian yang belum subscribe channel projek taylor silahkan subscribe channel projek taylor dan jangan lupa like komen share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari projek taylor oke dan